Namun dalam perjalanannya ada problem bagi kami jika perkara ini kami lanjutkan. Ya ini problem terkait pembuktian di persidangan. Karena kami terus terang tidak menduga klien kami Bambang Terini ditangkap dan ditahan. Padahal klien kami yang punya akses kepada saksi-saksi dan data-data, ia menjadi bahan-bahan pembuktian. Dan tentu saja ini akan berpengaruh pada proses persidangan. Karena itulah kami kemudian bermusyara untuk memutuskan apa yang terbaik bagi klien kami. Dimana kalau ini dipaksakan sementara pembuktian tidak bisa dilakukan oleh Bambang Teri karena dia ditahan. Saksi-saksi juga tidak bisa diakses karena prinsipal klien kami Bambang Teri ditahan. Sehingga kami tidak bisa menghubungi saksi-saksi tersebut. Dan tentu saja saksi tadi hanya percaya kepada Bambang Teri kalau kami yang menghubungi nanti akan menjadi problem. Nah ini akan menjadi masalah. Dan karena itulah kami mengambil opsi untuk mencabut perkara. Dan dengan demikian, sesuai dengan ketentuan perdata, lalu gugatan perdata, gugatan perbuatan pelanggung perdata dicabut sebelum masuk ke pokok persidangan, pokok perkaranya, belum ada jawaban dari tergugat, maka kasus dianggap tidak ada. Atau kesklus dengan status kosong-kosong. Oke teman-teman semua, balik lagi sama saya, Vicky Rito. Di video kali ini, saya akan menanggapi sebuah berita yang lagi hangat, teman-teman. Berita ini datang dari kuasa hukum Bambang Trimulyono. Bambang Trimulyono ini ditangkap karena kasus penistaan agama beberapa hari yang lalu. Nah, yang menarik di sini, teman-teman, gugatan mereka itu ke pengadilan atas dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi itu ditarik. Kenapa ditarik? Jadi alasan dari kuasa hukum Bambang Trimulyono, yaitu E.G. Sujana, karena kliennya ini tidak bisa hadir. Karena sudah ditahan oleh pihak kepolisian, sehingga tidak bisa ditangguhkan, teman-teman. Yang saya mau tanggapi seperti ini, teman-teman. Isu terkait ijazah palsu Presiden Jokowi, boleh dikatakan sudah clear. Bagi mereka yang selalu mengatakan bahwa nanti buktikan di persidangan, dan lain sebagainya, saya katakan sekali lagi, ini sudah clear. Kenapa sudah clear? Karena kuasa hukum dari penggugat, yaitu Bambang Trimulyono, sudah mencabut gugatannya di Pengadilan. Itu berarti bahwa ijazah Presiden Jokowi asli. Tidak bisa dibantah, tidak bisa lagi digangguh-gugat bahwa ijazah dari seorang Presiden Jokowi itu asli. Nah, sekali lagi, boleh dikatakan bahwa Bambang Trimulyono kalah telat. Walaupun dia terus mengeluarkan isu yang menurut saya isu miring dan tidak berdasar, dua kali dia mengeluarkan isu bahwa Presiden Jokowi itu tidak pernah bersekolah di SMA Negeri Enam Surakarta, kemudian tidak pernah berkuliah di UGM, dua isu ini sudah dipatahkan. Dan bahkan mereka yang menggugat, mereka pula yang mencabut gugatan tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, tidak perlu diragukan lagi, ijazah Presiden Jokowi itu aslinya. Dan buat orang-orang yang percaya terhadap Bambang Trimulyono, saya mau katakan kepada kalian bahwa berhentilah percaya terhadap orang-orang seperti Bambang Trimulyono. Karena mereka ini hanya tukang bikin gaduh saja di negara ini, Mereka tidak mau NKRI ini cinta damai, tentram saja. Mereka itu mau NKRI ini amburadol. Nah, sebenarnya orang-orang seperti Egi Sujana, kuasa hukum dari Bambang Trimulyono ini, tahu bahwa ijazah Presiden Jokowi itu asli. Sebenarnya mereka tahu, cuma mereka itu mau mencari sensasi saja. Mau mencari perhatian masyarakat. Karena, kalau kebohongan yang dilancarkan secara masif, itu akan menjadi kepercayaan tersendiri di tengah-tengah publik masyarakat Indonesia. Apalagi sebagian masyarakat Indonesia itu dengar berita, tapi tidak mampu menyaring mana yang benar dan mana yang hoax. Jadi, timbulah perbedaan pendapat. Di mana ada masyarakat yang percaya dengan Bambang Trimulyono, dan juga ada masyarakat yang tidak percaya terhadap isu yang dibangun oleh Bambang Trimulyono. Dan kawanan-kawanannya, jangan percaya terhadap orang-orang seperti mereka ini ya, karena sudah terbukti bahwa ijazah Presiden Jokowi itu asli. Kenapa saya bilang terbukti? Karena mereka sendiri yang menggugat, mereka sendiri yang mencabut gugatan tersebut. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga video ini bisa membuat kawasan teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Hormat.